Hai Om Swastiastu Naluri Gama Mabuat Meguru Malaku Guna Oke teman-teman kita bisa buka dulu Oke jadi Nabi Astana Niki Bangtan yang tiang sana bingung dong ikan pun sering ketemu tapi tanpulih berdiskusi kayaknya makin manda semeton samianuning menurut penonton kenal silahkan perkenalkan diri Om Swastiastu Titiang anak Agung Gede Okodalem Saking Puri Kaleran Kelihatan Titiang dilahirkan oleh Bapak Titiang yang bernama Almarhum anak Agung Gede Gurahmandre dia adalah seorang tokoh semitari dan tabuh yang menerima Ibu Titiangka bernama Juru Wirage kebetulan beliau masih hidup dan dulu adalah pemain penari janget ya iya 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 penari arja Berarti Ratu Haji Haji Ratu yang kenal Nika gih yang kenal Nika? Haji Nika yang main-main kenang tahun 1931 waktu tur ke Expo Paris Nika yang bawa Nika namanya Nika Oleg Justru Oleg Nika tahun 1952 itu Oh Juj Jaraan lumayan yang dianggap Waktu ke Paris durung maksudnya oleh Apa Wantan? Wantan Pelengongan Oh Pelengongan Cak, Pak Arjan, Saran, Pak Danyir Oh iya 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 Nika yang dibawa Nika awal daripada perjalanan misi budaya pelihatan Eh Bali lah Nika tahun 1931 31 ya Ya masih sedang promosi pariwisata gencar-gencarnya Nika untuk Bali ya Nika jaman penjajahan Nika jaman penjajahan Nika baru pengenalan waktu itu Nika baru pengenalan Nika baru pengenalan Nika di Andros lah Nika diang mengikuti diang 50 Instagram Nika diang ngepost foto baris Yang hangat-hangat baru ini Waktu Walid kalau tidak salah dipostingannya tahun 1969 Nika tahun berapa nika ya Kalau menari baris Nika yang tahun 1969 Nika kan dipotong dalam rangka BBC London BBC London? Nika di mana? Nika di depan puri Oh iya 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 Ring purin diangka Ya iya 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 Kemudian kan semua pembentasan, latihan Reng purin Reng puri kaliran Reng puri kaliran Baris yang pertama dipelajari ya? Nah kebetulan Nika kan diang lahir Nika kan semua kegiatan sendiri Reng puri Latihan Pertunyukan Nah setiap hari kan nonton Orang-orang menari Menabuh Nah mungkin adiknya melihat Nah ini anaknya bintang bakat lah Karena dilihat terus Terus cinggaan anak guru Nika ini Nika 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 Adiknya melihat Dicarikan guru Samuel T Peren Kalau Orang puli Nika Enak lelaki Esti dasarnya aris Enak Perempuan Perlegongan Ya iya iya Kenapa ya baris? Menjadi dasar ya Menjadi dasar Nah Если Beruf An Nah, Nika karena sebenarnya Nika melihat orang menari di puri, Nika kan macam ke Lego, molek, macam-macam lah Nika. Yang anak kecil lah, peja kita coba gitu. Tetapi menurut Haji Nika memang untuk laki, Nika dasarnya harus baris. Harus kita kuat dulu pakem-pakem bebarisan. Nika kan untuk sutur kaki, sutur mata, kepala, badan, Nika agam tetua semua ada disitu. Nah, terus dari baris Nika, kan di peliatan ini memiliki kas yang berbeda dari yang lain yang kita tahu ya sebagai pelaku sendiri pun melihat mungkin seperti Nika. Bisa dibagikan kalau barisnya Nika? Justru kalau di peliatan, Nika kan ten-ten lahir semua, langsung Riki. Ya, itu lahirnya di sekolah. Pasti dari berguru ke mana-mana. Nika Riki awal-awal berguru, guru yang datang ke peliatan. Antara lain, dia pertama Bapak Kakul. Oh, berarti mau Riki langsung ngeliatan? Ya, memang aja. Jadi boleh-boleh kan kan? Ya, juga kan. Generasinya. Generasinya? Ya, ya. Lepas kita kan anak agung berset sekeng emas. Oh, gua haji berset kalau gak salahnya dia. Ya, ya. Selain pintar menari baris, menari dalam ke dalam ke dalam. Ke peliatan tua, bagus banget. Nah, nanya nyiak langsung? Oh, ya. Oh, nanya nyiak. Nyiak. Nah, seolah ke peliatan tua, selalu dalam. Senang ga duan-duan? Senang banget. Gak ada dua aja lah. Gak ada dua. Gak ada dua. Gak ada dua. Gak ada dua. Ternyak, ternyak, ke kecil. Ini nih, nasihat Uwa Sekitar baru datang Bapak Cimar. Bapak Cimar. Bapak Cimar. Sekitar tahun 69-68 ke baru datang lagi. Baru datang. Gak. Yang kebetulan Raga ini kan boleh juara satu festival baris ke Bali. Waktu nikah. Iya. Pas. Mewakil Giajara. Nah, haji ini ke yang dicarikan guru. Pokoknya guru terbaik. Ternyak. Terus Napi yang Atu mendapatkan dari bekal baris Niki, maksudnya kenapa Atu merasa, oh ini peran besar yang saya dapatkan dari baris, dari tari baris Niki, dasarnya lah. Pengaruh ya bisa Nika? Nah Nika memang sebelum kita memetik sesuatu dari apa yang kita pelajari kan, proses itu suka duka aja. Awal-awal kan ditutup harus belajar baris. Nah ternyata belajar baris dari Bapak Juman Nika memerlukan banyak suatu proses, beda mungkin dengan zaman makin. Kalau Duman Nika kan prosesnya tanggang, tangkis, setua, agam, dan Duman Durung diajari Pailang. Mungkin kita 6 bulan diajari Nika, sehingga kita sebagai orang anak didiknya kadang-kadang kan jenduh, kadang-kadang mengkep lah. Kita ngambul lah. Kadang-kadang datang guru, semuanya. Sebelum kita petik Nika. Tapi selama 6 bulan Nika mempelajari apa aja? Baris aja. Dari geraknya? Nah Nika gerak mapel, gerak ngakam jemun. Apas kita gerak tetua Nika. Nah tetua Nika kita kira-kira aja namanya. Nika biasanya Nika kalau ada tetua Nika ditaruh dari bunga di sudut, di tengah, di sudut. Nika disuruh melotot di bunga di tengah terus. Dengan cikap baris lah Nika. Nah Nika dada dibusungkan. Nika kan, ya Nika. Nah Nika tangan di... Nah Nika sekak baris, Nika kan tangan jel-jel sekumpa. Nah Nika. Terus suruh melotot ke depannya terus. Terus suruh Oman melihat mereka, Oman Nika. Nah Nika sudut, diam Nika sampai Nika sampai terus. Lagi, Oman selet, Nika diajar. Oman sudut sana, terus pananglah sudut Nika gitu. Sampai betul-betul mungkin dianggap di pekan dan tetua kita udah bagus. Udah tajam melihat objek Nika gitu. Tajam. Napi yang kalau itu mendefinisikan tetua Nika di dalam menari ini kenapa? Nah itu ya. Setua adalah konsentrasi kita ke suatu titik. Oke. Kita tidak bisa menggambang atau terpengaruh dengan hal-hal sesuatu yang ada di samping, di atas, di bawah. Kita harus ke suatu titik. Fokus. Fokus gitu ya. Karena Nika juga sebagai rasa nih. Gak ada rasanya ya? Bisa dikatakan seperti Nika ya? Bisa rasanya. Kalau tidak ada rasa kan gimana kita... Udah tajam kelihatan melihat Nika ya? Tajam melihat Nika ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan ekspresi. Nanti kan jadi satu Nika. Ekspresi. Ngerasa. Itu berdongeng atau bercerita gak di dalam diri? Berbicara? Oh Nenek sedang kene. Oh Nenek sedang kene. Nah Nika di dalam kita nanti setelah kita diajari koreografi, baru dikasih sedikit... Cerita. Cerita baris itu apa. Oh iya. Oh tapi pas mulut belum diceritakan? Belum. Belum begitu. Tapi lebih banyak setelah diajarkan koreografi. Oh koreografi dulu. Cuman tetap dengan motivasi kan. Betul. Tetua itu kan. Tetua itu kan. Kalau berbicara tentang baris, dimana poinnya? Power. Ya. Kalau di tiang sebenarnya di kaki. Poin kaki ya. Poin. Iya. Harus. Tapi namanya. Selain kapasire ini kan kakinya gak boleh figul. Oh. Kan modelnya gak? Iya. Harus. Selain kapasire yang gak boleh kadang-kadang figul. Niki harus figul diserang. Selain sikap itu kan. Nah Niki. Itu tetap Niki. Perut. Perut harus naik. Dada. Cembung. Nah Niki. Nah kaki itu Niki. Baris. Kalau dia diajarin. Dia anggap. Nah Niki. Tengap baris. Kalau dia diajarin. Dia anggap. Ngapong. Dat. Tengap baris. Perfeksi. Apakah sudah bagus. Cocok. Ya cocok lah gitu. Nanti kalau mungkin kalau kita udah rasa. Mampu. Memuasai. Mampu baru mungkin bisa memasukkan. Hal-hal satu dari nilai seni kita sendiri. Tapi itu. Sah saja kan. Maksudnya memberi gaya sendiri. Sah saja. Iya. Kalau menurut Aduh. Apakah itu. Sangat. Peran. Peran. Variasi itulah. Peran gaya itu. Apa. Berpengaruh kepada personal diri. Bagaimana pembawaan kita Niki. Justru lah. Menurut Niki. Memberi sesuatu. Keindahan lah gitu. Apa yang ini. Kreatif lah. Kreatif dalam memainkan. Suatu gerakan. Suatu. Busana. Lagi ke dalam. Itu. Itu adalah kreatifitas. Pengembaraan. Tapi. Asal jangan berlebihan. Daripada pakem. Apa sih sebenarnya. Baris Niki. Dari baris itu apa. Nah itu jangan kita. Kelewatan. Muannya terlalu banyak sejum. Ada baris. Nah. Kita kan seorang. Satriak. Satriak. Perawan. Kita dalam menghadapi perang. Gimana. Sigapnya seorang tentera. Nah itulah. Ini kan yang terhasil tadi. Bagaimana kita merasakan peran ini. Karakternya itu ya. Biarlah tidak. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tetap-tetap membawa ekspresi. Terus dari kreasi-kreasi yang ada nih ke. Kan menjelajah tentang baris Niki. Dari kreasi yang ada. Pernah tidak artinya melihat. Oh. Yang ini. Gaya Niki. Oh yang ini. Gaya Niki. Pernah ter. Apa namanya. Melihat seperti ini ke. Atau mempelajari. Atau bisa membuat mungkin. Nah. Kalau khusus dengan baris ya. Bukan yang lain. Kalau baris Niki. Setelah. Perkembangan di TNM. Seolah baris. Lama. Mencoba. Mencoba. Teruslah dikritiklah. Dikasih masukan. Terutama. Untuk mapal. Biasanya. Kaki. Gak kuat di kaki. Nah mungkin. Kadang-kadang. Kalau mapal. Kira ke depan. Sedikit. Ke belakang. Pasti disalahin. Kedepannya. Harus. Di atas lutut. Ngangkat. Si Reza nih. Kurun nyalahin. Aji. Oh. Aji. Oh. Berarti detail sekali. Dukungan orang tua. Ya. Sangat. Selain guru. Aji juga. Benar. Benar. Memang. Menari itu memang. Faktor. Orang tua sangat ya. Orang tua sangat besar ya. Sangat mendukung ya. Lingkaran di sekitar juga. Betul. Bagaimana bentuk protes beliau. Protes yang gitu. Galak ya. Lumayan galak. Sebenarnya lebih galak. Pak Jimat Nepi. Kedan. Kedan. Berduanya. Kan artinya. Adik yang menjuruh. Kurang gini. Kurang gini. Pak Galak. Pak Jimat. Langsung mungkin diket lah. Isi kayu lah gini. Bekangnya. Gini. Tapi akhirnya. Terbawa terus kayu diki. Merasa diki. Merasa diki. Nah itulah. Bapaknya. Kita kan selama. Belajar dasar-dasar. Akhirnya kan. Terkadang jenduh. Nah. Itu yang buat sembuhi-sembuhi ya dia. Ini bagaimana tuh melihat. Metode pengajaran. Itu kan merasakan gitu. Metode pengajaran dulu. Dan sekarang. Metode pengajaran sekarang. Berbeda banget. Sangat berbeda. Fiangka sendiri. Sekarang kadang-kadang jadi guru lah gitu. Oh iya iya iya. Mungkin ini menarik bisa diceritakan ya untuk. Iya iya iya. Kalau zaman dulu kita kan. Apa ya. Berhadapan langsung. Artinya bersetuhan langsung dengan guru. Dengan guru. Ya. Kita merasakan. Apa sih. Rasa yang ada di dalam guru. Ya. Yang mau diberikan ya kita. Rasa energi itu ya. Rasa energi itu ya. Rasa energi itu ya. Rasa energi itu ya. Itu lebih terasa aman. Kipa tadi kan tidak segampang gitu. Kalau mereka. Pegang kepala kita. Nah. Oh. Berarti kurang keras gitu lah. Pikir. Jadi sudah. Statementnya. Oh ini maksudnya. Terus yang sekarang. Yang sekarang kan. Udah kita jarang. Ya. Bersentuhan. Karena murid-murid sekarang kan. Kadang-kadang berbanyak orang. Kripat berdua kan jarang banget. Kalau dulu berbanyak? Sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Kripat gak hitung ada ya. Ya. Ya benar. Betulah bedanya. Berarti faktor jumlah murid sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Karena mereka tidak bisa langsung memberikan ilmunya kepada muridnya langsung. Sangat langsung. Artinya secara keseluruhan kan bisa ya. Secara umum begini. Tapi secara pribadi kan kurang. Tapi dengan kuantitas itu juga sangat mendukung dengan pelestarian jadinya ya. Cuman sentuhan itu yang kita. Harus ditambahkan. Jadi solusinya bagaimana menurut? Kalau kita setuju sekarang jaman sekarang kita kan gak bisa kayak bilang dulu lagi. Ya ya. Kan orang-orang sekarang waktunya sedikit. Datang latihan satu jam dua jam. Mungkin kita susah jadinya. Ya berbanyak gak apa-apa. Tapi langkah bagusnya juga kita luangkan waktu untuk mereka-mereka yang mempunyai talenta. Potensi. Potensi. Untuk digemangkan diajarkanlah secara langsung. Jadi double pembelajarannya. Secara umum dan secara pribadi. Kalau itu jemput bola kan. Maksudnya misalkan ini ada sepuluh. Sepuluh murid. Terus melihat oke ini orang ini berpotensi. Atau jemput bola gak? Apa menunggu dia yang minta pengajaran? Selalu yang terpanggil gitu. Kalau melihat mereka ada powernya. Ada energinya gitu. Ada usaha untuk itu mengekspresikan dan menari. Wah ini rasanya anak-anak ini langsung kita panggil. Pasti langsung ngambil. Di pengang langsung. Gini. Tapi untuk secara private. Secara ini kamu punya potensi. Nanti kan bisa dipanggil. Tadi jemput bola. Seseluruhan kita ambil. Oh ini anak ini perlu. Perlu memang kita kasih ilmu lebih. Dan ini yang pun cekah. Ya betul. Ya ada ramal ada ya. Berbicara tentang baris-baris pelihatan. Ini gaya pelihatan. Gaya pelihatan. Gaya pelihatan. Terkenal sekali kan ya. Kalau dari Tiang sebagai pelaku seni nih. Jadi pelihatan itu sangat memiliki identitas yang. Wah luar biasa sekali. Karena perbedaan masih tetap dijaga. Mungkin dari gaya itu sendiri. Cuman Tiang tidak pernah lihat. Tidak pernah tahu. Oke nih pelihatan. Mungkin di Kebiarudu oke gitu ya. Sempat lihat. Baris ini kengke nih kira-kira. Jadi ada pertanyaan seperti ini kot. Oh ini. Betul banget. Nanti kan semua proses ngeringkeliatan. Baik baris. Legong. Kekebiaran. Oleg. Semua merlukan proses. Walaupun gurunya bukan dari sini aja. Ya. Kan banyak guru-guru yang datang. Oleg dari Pak Mario yang kesini datang. Tahun 52-an. Diciptakan dari Oleg. Dalam teratur. Seperti itu. Kekebiaran datang dari Singaraja gurunya. Seperti Gedimani, Gedimurana, Babak Madu itu awal-awal. Makanya kekebiaran Diki. Lebih apa ya. Dinamiknya. Lebih rapat. Ya. Kerap. 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 Baris juga lebih kerap. Lebih kerap. Daripada. Barisan di tempat lain. Kan bilang jelek. Baik. Perbedaannya. Kita menyunjung tinggi Diki. Kita menyunjung tinggi Diki. Kita menyunjung tinggi keberagaman. Betul. 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 Tapi. Apa yang membuat lebih beda baris kelihatan? Baris itu kan selain iringan tabuhnya satu. Iringan tabuh? Iringan tabuh. Oke. Kita kan harus kontek. Kontek antara tabuh dan tarik. Betul. Iya. Kadang-kadang kita memberi nafas. Tambahan yang kita harus tahu. Kan kita seorang menari kan harus selain memberi. Risa mendengar. Risa mendengar. Menerima. Konteknya Diki. Kan. Cara berbaris Diki kan kias dengan berbarisan di tempat lain. Berbedalah jadi penampilannya. Ini kan salah satu contoh perbedaannya. Dari yang lain. Mungkin dari gerak. Kalau dari gerak yang mana kira-kira memiliki. Oh ya Diki. Pilihatannya Diki ya punya ciri kan kan. Sekali lagi ada ciri. Ciri Diki kan setelah kita mempelajari lama. Ini kan menjadi tradisi kak Diki. Kan dipoles menurut. Selera orang Diki lah artinya. Ya betul. Dipangus. Ya ya ya. Dipangus. Walaupun dasarnya mungkin dari bakwa. Mungkin dari bakwa. Ya ya ya. Tapi dipoles lagi. Boles lagi. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Mungkin nantinya menarikan. Gayanya. Yang diajar Pak Jimat. Dengan muridnya Pak Jimat yang lain. Jadi depan lain mungkin agak sedikit berbeda. Ya ya ya. Karena setelah dipoles. Dan. Setelah berlangsung. Bertahun-tahun. Ya. Dan untuk pemahaman personal juga kan. Mas Yoder. Oh. Misalkan yang diajarkan Pak Jimat. Suka di Niki. Tapi kita gak nyaman begitu. Suka personal. Rumah gede. Kan nikah sahaja ya. Gak nikah. Ya. Berarti geding juga berbeda. Gedingnya berbeda. Sangat gak? Sangat. Sangat berbeda. Maksudnya walaupun buku geding sama. Ini kan sama. Nangling dong. Ini kan nikah aja. Bukun lagu baris. Ini kan gede-kecil. Yang umum. Walaupun. Pengadaan dari pasar beda sering diki. Tetapi. Dikalah memberi nafas. Sebagaimana kita menarikan lagu. Gaya pilihatannya. Baris pilihatannya. Itu pun. Yang tidak harus tahu. Maksudnya adalah. Beda seperti napi. Kalau dari gambelan. Misalkan. Di mana. Cengkok. Yang mana. Yang mana. Yang mana. Yang mana. Yang mana. Nada yang berbeda. Kalau nada. Nggak. Nada sama. Kalau nada sama. Nada sama. Kalau misalkan. Yang menonton Niki. Eh. Nggak. Yang lewat. Mereka di depan. Tapi Niki udah gak menggambar. Mending deh. Oh. Masih baris. Niki. Nanti. Niki baris. Oh. Nih. Nih. Ada. Pembendaannya. Pasti. Semuanya. Kalau kita langsung nari. Agak lebih gampang. Kok menjelaskan agak susang. Nih. Kalau dari gerak. Dari gerak lah. Dari gerak. Yang mana. Yang itu modifikasi sebagai. Sebagai. Nih. Nih. Gaya peliatan. Ya. Paling tentang. Gaya. Nih. Kan. Kita. Nari selain tadi. Tetua. Sikap kan. Nih. Nih. Kita juga. Kan dikasih. Bebadongan. Bebadongan. Nih. Pasti. Kita agak. Lagunya. Nih. Kalau matanya. Boleh naik. Matanya kan lurus. Nih. Nih. Nanti kita menari apapun. Mereka biar nanti. Pasti segini. Mereka dipilihatkan. Menari legong. Sifatnya pasti segini. Walaupun kita nanti. Nggak pakai badong. Pasti segini. Pasih segini. Orang menari legong. Nggak. 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 Angkat ya. Angkat. Nih. Baris juga kan. Udah dibantu dengan badong. Nih. Nggak boleh digini juga. Malah harus di. Mata ini yang lurus. Diki yang tahan. Pak Pak. Nggak adunnya. Tapi kayaknya untuk pepesor. Nih. 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 mn. Nih. Nih. nah ni kim lagi ga kita disusun nalik bum, dug dug dug, dug dug, 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 dug dug padat ali iya beda 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 beda, padat jadi benar ya, keliatan sekali mana baris yang dari start awal menggunakan hitungan Satu, dua, tiga, empat dengan yang memang menggunakan metode lama. Improvisasi dia. Pernah menurut Ato dengan metode pengajaran seperti itu? Satu, dua, tiga, empat. Tua, gapat, mana menikahnya? Itu kan dengan mempermudah ya. Mempermudah anak-anak supaya cepat bisa. Boleh kan? Tapi kembali kalau seni, Ato kan enggak bisa seperti itu. Itu merasa. Gending malah lebih. Harus tahu. Gending malam tadi. Gending malam tadi. Gending malam tadi. Banyak, banyak, banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, seperti itu, banyak, banyak. Niki, Niki, tarik yang sudah atu kuasa. Maksudnya bukan pengembangan dari guru-guru sebelumnya yang Niki, yang atu tarikan tadi. Jadi karakter pribadi lah. Nih, kan dikoreografi kan dah, diajarin. Dasar udah. Mungkin, nah, cuman buat Niki yang manggu singurin panggung. Oh. Ngerasang. Lebih lama kan, mungkin WLN seungguruh. Kuang, kini, kipak, kuang keras. Kini, ibu semaluin, kini. Nah, kita kan berceroboh. Kita dikoreksi, kita terus menyesuaikan. Gimana kita bisa ngigala Niki di kalangan. Tiang penasaran, Niki, dari banyaknya gaya dari baris, teknik dengan pakem yang ada. Tapi, poin penting nih, nak enggal baris, Niki. Kalau tiang, kalau udah memasuki baris, Niki udah. Seperti keraksu ya. Masuh Rago, seorang pahlawan. Seorang pahlawan seorang pahlawan berperang, kayak yang Niki di woman di ibik. Emosi, nac, ni sng-nngs, dan nge-nngs. L 기�ung Tower. Rago jadi, nge-ngnadung ragu. Lawanlah, seperti. Jadi bener-bener... Artinya rasa... Bercerita ya. Bercerita. Jadi sekedar dasar regal kan sebenarnya Baris. Tapi mulu aja. Tapi kan banyak hal sekarang dalam artian sangar-sangar ya. Sangar-sangar dalam artian menganggap remeh sekali tadi Baris. Bukan ampunnya bukan remeh ya. Menganggap tidak terlalu penting ya. Atau maksudnya ya sekedar... Meruk dari Baris, dasar aja. Tidak diperkuat. Tidak diceritakan bahwa... Ini fondasi pembentukan tubuh loh nanti. Apakah terjadi seperti itu di lapangan kalau Ato melihat? Nanti kan gue balik ke teknik mengajar. Teknik mengajar sekarang. Itu dua pembekalan. Pembekalan dari guru betul-betul kepada muridnya. Kalau guru yang baik kan mengingin muridnya yang terbaik juga. Ada guru yang tidak baik. Maksud bukan. Guru memang melahirkan guru anak didiknya terbaik. Tapi dengan sistem, nah waktu, cara mengajar, kan berbeda. Semua penyampaikan masing-masing. Tidak salah. Tidak salah. Cuman kadang-kadang outputnya berbeda. Tidak memang jadi bukti. Tidak adalah hasil akhirnya begitu. Tidak apa sih dapat dari baris. Nah itu. Karena kita ditempat lama. Nah baru, sekarang makin meresapi. Makin mengerti kenapa kita dikeraskan dulu. Untuk belajar. Sehingga terbentuk seperti sekarang. Kalau tidak, mungkin tidak bisa. Tapi Antum masih nggak melanjutkan metode yang dumun, Mangkin? Masih, kalau ada anak-anak yang betul-betul serius dan ada bakat, talentanya bagus, ya kita coba. Sampai ngegul, Nika. Sampai ngegul. Oleh malah kita ngetang kaki. Kalau sekarang diikat, di upload di sosmed, viral. Susah. Betul, betul. Tapi menarik sekali ya, ketika kita berbicara tentang baris sebagai fondasi. Selain baris, kemana pengembangan dari itu? Justru, nah Nika dari kecil sampai SMA, dulu dikasih mempelajari dari yang lain. Oh, sampai SMA. Baris saja. Baris terus, baris. Dari umur berapa? Dari SD kelas 5. Sampai SMA. Sampai SMA. Itu berarti bagian 8 tahun baris. Baris saja. Dan belum diizinkan. Belum. Apa alasannya? Kalau zaman dulu kan, istilahannya cara Mangkin. Spesialisasi lah zaman Mangkin. Kalau itu tari oleh kini apa. Oh, tari oleh. Mending ga marat. Mending ga marat. Mending ga. Mending ga. Mending ga. Tari gong-gong berapa sih gak tau lah. Oh, sudah diarahkan menjadi spesialisasi. Spesialisasi. Menarik Niki, menarik spesialisasi. Mungkin sekarang tidak banyak orang yang menuju ke spesialisasinya. Karena banyak yang kita pelajari mungkin. Ya mungkin, mungkin kan itu ada perkembangan zaman kan harus kita banyak tahu lah. Belajar tarian, tahu dah sedikit, mungkin banyak tarian-tari lain harus kita tahu lah, kuasai gitu. Sebenarnya namun enten dan betul-betul kita menguasai dengan baik, yang lebih kepakam, agam, isi, tetua, rasa. Jadi itu durung dikasih. Dan orang lain sebagai guru, sebagai pengamat. Oh, anak ini cocok jadi baris. Anak ini cocok jadi oleg. Kemudian terbang, diganti dengan lain. Sebenarnya betul dari oleg ya dari oleg. Oleg pangcok oleg. Oleg jadi minta, jangan pernah muncul. Pangsajo ya. Tapi terkait dengan Makin kan, kita sebagai generasi muda, termasuk pelaku-pelaku seni juga. Jadot aja sama genap. Jadi untuk menik spesialisasi nikel, mungkin bagaimana pendapat itu tentang nikel? Bagaimana sebaiknya? Baik atau tidak spesialisasi itu? Menurut yang beradinya, sangat bagus. Karena yang sendiri yang mendapat bekalnya sekarang. Tetapi di dalam kemajuan sekarang kita kan harus tahu banyak tahu. Ada dari kreasi, dari modern. Banyak sekali. Karena perkembangannya tuntutan jaman. Jaman. Orang sebesar gini. Nah itu, kita kan harus tahu, alangkah bagus sih kita udah punya dasar yang kuat dulu. Jangan belum punya dasar yang kuat, tetapi udah banyak-banyak gini. Jadi semuanya agak buyung jadinya semua. Ya benar-benar. Bisa sih bisa. Oh mungkin itu salah satu solusinya ya, Ligo? Kalau menurut yang sih, tidak banyak orang sekarang yang berpikir spesialisasi. Karena tuntutan nikel. Tuntutan nikel. Tuntutan nikel. Tuntutan nikel dalam artian bahwa industri pariwisata menginginkan berbagai pertunjukan. Terus ini pun jinahnya lumayan masih kan. Ya ekonomi lah. Pangbisel, pangbisel, samian, malu nih akhirnya mindset berubah ya. Padahal sebenarnya secara motivasi sama ya. Dibun itu juga mempertunjukkan itu untuk para wisatawan. Sebelumnya kan memang untuk diajak guru kan ngayak ke pura-pura dulu ya. Sebelum mereka berani untuk dipertunjukkan ke wisatawan. Pasti diajak keliling-keliling. Dibun. Dibun. Pengalaman, umur, melelang. Kalau udah hanya, baru berani mereka. Tidak langsung. Ya kan tetap ke pariwisataan ini. Dan sekarang juga tarik-tarikannya ke pariwisata. Tapi kenapa ada perbedaan? Dulu bisa terspesialisasi. Sih sekarang mungkin agak gambyang diangin. Ya agak bias lah. Bias ya. Mungkin ada beberapa yang terspesialisasi tapi bias. Bagaimana solusi untuk menghadapi fenomena ini? Nah menurut yang berbanding, kita kembalikan pada seniman ya. Ya. Pelaku sendiri. Pelaku seniman. Kalau kita mau betul-betul ingin mendalami sesuatu. Dalami dengan penuh, dengan tekun, dengan serius. Satu hal yang betul-betul nanti berguna untuk diri kita. Dijadikannya. Kesukaan lah itu. Contoh gimana. Kita ingin tarik-gambuh gitu. Tekunilah itu aja dulu. Sampai betul-betul bisa. Ya. Betul. Baru yang lainnya. Ya. Bukan yang lain nggak boleh. Ya. Betul-betul. Seperti udah ada rasa, sudah enak membawakan. Bukan kita aja, orang lain melihat. Wah kok bagus sekali. Iya. Semua orang mengagumi. Baru dah. Kalau sekali bahasa makin, personal branding gitu. Jadi, sudah refleks badannya. Karena terus terspesialisasi ini. Kengeng. Baru besok, 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 besok. Bangus. Gini. 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 Bagaimana itu menyikapi perkembangan. Ya, an sia. Karena mereka, nggak salah. Karena mereka melahatkan jauh juga. Kan terbawa. Terkontaminasi. Ya. Karena kali setengah-setengah ya. Antara baris. Kejauh dot. Kejauh dot. Dengan webten barong. Barong. Terus pantas churnurnanya. Terus mampal barisnya. Kita kan, ini kan raping ya. Kan kan kalang? Kan ada kalapan. Kan pangkelas, seperti itu. Cepat berubahannya, ceh Pak Lidia menikang kemarin, Kedan bisa ngerasang, nginggal baris nyungun bareng Kedan nginggal bareng Menarik istilahnya Menarik sekali Kedan nyungun ngirik Cukup seru Niki Niki 8 tahun diajak menari baris Kedan nyungun Kedan nyungun Bermain alam Niki pangpulih tetua Enak banget Air putih Niki dari 8 tahun Latihan baris Bahkan sudah mengupeintas Sudah dibawa sampai mana dengan baris 8 tahun Pun sampai ke internasional Kedan nyungun Kedan nyungun Tahun 1971 kan baru 2 tahun berkeliling di Pura Pura Oh baru 2 tahun itu ya? Udah tahun 1969 datang BBC London Mereka rekam Kebetulan Mereka rekamannya Kalau nanti bisa Oh ada itu rekaman Wih pas sekali Sekali pengarsipan Nanti bisa minta Mereka gimana sih gayanya Mereka langsung lengkap ya Mereka cuplikan Oh cuplikan Ya Oke Mereka yang pertama keluar negeri Dari Tahun 1971 ke Australia Pertama lah 71 ke Australia Tapi waktu BBC London Nika direkam di Puring Oh iya Tadi ke Australia setelah itu Setelah itu ada lagi Habis kita kan perjalanannya terus Ya kan masih military ballers Tahun 1980 ke Meksiko Ya Tahun 1985 ke Jepang Ya kan duta-duta kenegaraan Atau ada personal yang Ada personal Kalau Riki gong kelihatan kan Karena Mempunyai Nabi Ya sudah dikenal lah di Paris Di Amerika tahun 1952 Banyak lah orang-orang Ingin membawa misi kelihatan Daerah memperkenalkan juga Oh Memperkenalkan Tetap ada ijen dari pemerintah Ya ya Itu bisa dikatakan sebagai Poin penting dari spesialisasi juga Berarti nge Jadi kita punya branding Wah ne waris saja Niki alih Bahkan di Kancang Negara pun Bisa bicara seperti itu Gitu Karena Nika seperti Nah Nika Selain branding Kita ciri khas Gaya Nika kan Orang itu secara keseluruhan Saya mau Gaya kelihatan Gaya kelihatan Nah itu kan Sama dengan Ya ya Dan sejarah kan Kan memang Maksudnya di tahun 1930an Sampun 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 Luar negeri Berarti Seberapa 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 perang Seberapa perang Seberapa perang Sangat besar Sangat besar banget Tetapi kan Kembali Kita harus pinter Menjari Karakter Orang Menjari Mana sih Yang bisa diambil Masukkan dari mereka Setelah kita Niki romohan Tentu Tahun 31 Sukses di Paris Kan kembali Ulah ilah Orang Zaman Nika kan Belum ada hotel Di Bali Baru satu-satunya Baru hotel Baru hotel Satu-satu Di Ubud Niki masih Liki pilihan Kayak utar Di Ubud Belum ada hotel Terlalu Nah Akhirnya Lama-lama Datanglah Wotor sepih Banyaklah Datang ke Buatlah di Ubud 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 Banyaklah Ustawa yang ingin Dimana Dekat dengan Ubud Dekat dengan Ubud Dekat dengan Ubud Dekat dengan Ubud 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 Hotel Zubranko Hansenel Banyaklah Akhirnya Hotel juga akhirnya Berkembanglah Berkembanglah Nika Yang Membawa dampak Positif Daripada Perjalanan Misi Budaya Selain Untuk Taritarian Awal-awalnya Kita kan Kalau nari balik Karena Nika kan Narinya Di teater yang besar Di luar negeri Mulai lah Mengenal Make up Habis Cilla Oh dari sana Mulai pengenalannya Berancong Kenapa Make up Tari Bali Nika Hard sekali Karena Juan panggung Dan datangnya Dari sana Kebetulan John Klusnikar Yang tahun 1952 Membawa misi Ke Eropa Dan Amerika Dituju Bung Karno Habis Nika Luz Sama John Klusnikar kan memang kita, budaya kita tetap kenari harus pakai kebaya kalau pentas, nah ini kan mulailah dipasangin cilak mereka yang memasangkan? mereka yang mulai mempertegas dulunya sederhana banget sederhana sekali tidak menggunakan waktu tahun 31 masih lebih natural waktu Oleg? Oleg sudah, ini kan Oleg Nika kan kita berkolaborasi yang memberi ide Nika adalah John Coase dia menuruh membuat garapan baru sekarang makin kita dikreasi bentuknya kayak balet bawa dia lah buku balet kayak gini gerakannya Aji ke Dindri Maka ke Tanduning, apa? Dicarilah Pak Pak Mario Pak Mario dia ada saran-saran ke gua, Riki kolaborasi baru lahir Nika sudah sudah dia yang membawain dengan riasannya Nika juga ya kalau riasannya Haji oh Niki menjadi pertanyaan dari dulu sih sebenarnya kita melihat bahwa sejak kapan make up masuk ke seni pertunjukan kita kok sampai seperti susah itu sekarang make up bali nah sedangkan seni pertunjukan kita di awal-awal dilakukan sebagai sebuah persembahan dari wali tidak se ngejreng itu ya kan? tapi akhirnya baru berarti 50an ya berarti ya udah mulai akhirnya menjadi se kreasi karena mereka dari Amerika dibawain lah bedak isi hidung di blouse on akhirnya habit itu terbawa dan sampai ngininya juga waktu nikah kan kita kan berada perada aja mulai ada payet payet-payet itu diisi akhirnya ada payet-payet berarti peran peran hidung mancing sangat sangat berperan karena hasilnya sekarang karena mereka kan untuk di pedaskan di tempatnya dia yang teater penontonnya gak jauh kan mereka udah lebih tahu kalau kita kan dan dulu pentasnya seringan siang kan kita disini jarang pakai raihp kalau malam paling malam kayak strong king kayak bobo kan gak cukup dan jarak penontonnya dekat kalau di kita dulu ya selesai di kalangan dari dori, dari samping karena kalang tajam kemudian yang tajam nontonnya oh artinya menarik sekali pengembangan yang baru terjawab peran penting mereka memberikannya pengaruh juga peran pentingnya sih sebenarnya tapi kapan masuk kapan mulai masuk kan memang tidak selalu lama ya perubahannya akhirnya kita lihat menjadi pengembangan sampai sekarang sampai sekarang jauh makin kan menghias mata itu waduh luar biasa lah mata sipit pun bisa gede ya waduh luar biasa menarik bagus ya tadi SD sampai SMA baris setelah nikah kemana pengembangan itu loncatan kayaknya sebenarnya kalau baris aja dulu kita kan nikah ngoprolam baris setelah baris setelah dewasa walaupun dari yang lain kita simpan debun kayaknya meskipun kan di desa di peliatan jadi nikah terus akhirnya bergaul dengan guru Soekarno Putra ya nah beliau datang tahun 80-an kesininya ke peliatan kepeliatan memperdalam pelegongan tari baris kekenangan sering belajar gener habis itu membawa misi ke Jakarta Fair tahun 82 dituntutlah membuat garapan tari baris oh membuat garapan tari baris itu kan modelnya nah akhirnya diajak survei ke Songan ke Batur di video lah semua garapan-garapan baris yang disana disuruh lah yang membuat tari yang akan dibawa ke Jakarta yang ada hubungan dengan baris wawo itu sih menciptakan dari baris 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 masal baris tombak tapi lebih masal walaupun sudah bisa sendiri nah nikah kreasi pertama artinya garapan pertama berapa orang itu melibatkan berapa orang nah kalau di Bali itu ada 20 orang kalau dari Jakarta 80 orang jadi dia harus mulak-balik ngajarin melatih orang di Jakarta karena menurut guru ini semua penari itu harus bisa menari baris yang laki demun kan namanya suara mardika yang perempuan harus bisa menari legor tetapi yang dibawakan ini membuat garapan baru namanya tarifus pemekar dari penyambutan penyambutan itu juga seratus orang juga bagaimana tantangan mengajar melatih orang di Jakarta ini kan orang Bali tidak orang Jakarta bagaimana tentangannya tentangannya kita kan tidak bisa nah ini kan perkembangannya kita harus tahu siapa sih apa gimana kemampuannya kita harus tahu nah ini kan teknik-teknik yang sekarang lah masuk 1,2,3 nya lah 1,2,3,2 lebih gampang lebih gampang karena mereka tidak mungkin diajarin kayak siang mungkin lari mungkin waktunya dalam 2 bulan itulah masuk dan kebetulan kan dari masal jadi gitu yang berkompak yang diselahanain pilihan yang tepat sekali terkait juga dengan kestaraan gender itu juga pengaruh dalam dari Bali Karena Baris juga kan banyak penari cewek katanya juga ya. Kebetulan Riki juga pernah ada penari... Kalau Gwang Gunung Sari dulu kan... Bukan anaknya Datta Dilantik. Dia awalnya Riki itu bisa menari Baris. Awalnya dia menari Baris. Bahkan Penta sudah. Almarhum ya? Orang-orang pun nari Baris. Baris cewek ya? Itu satu angkatan? Enggak. Jauh-jauh. Tapi itu pernah berpikirnya? Nggak, karena dari Batuan juga ada yang menari... Kadang-kadang baris cewek dari Batuan ke Riki. Dari Batuan itu anaknya Pak Jimat. Pak Kakul juga ada anak-anak. Tenten begitu aneh. Bahkan mereka membawakannya... Bagus banget. Dari kemampuan seorang perempuan... Membawakan karakter Baris itu bagus. Nah, Mangkit kan... Agak langka ya. Kayak gender udah hafal. Namanya cowok menari Legong... Agak terlalu cepat. Kalau dulu... Ini kan nggak menari Legong... Banyak juga cowoknya. Contoh Pak Rindy... Pak Rindy kan tokoh bahkan itu. Ya. Betul. Dan kenapa sekarang hilang ya? Tanggapan itu benar. Bukan hilang. Mungkin orang ke HPG terlalu cepat. Kembali ke metode pengajaran juga ya. Dengan... Mungkin dari netizen. Kan negatif kendannya terlalu cepat ya. Bukan... Arusnya kan... Judgment-nya ya. Makanya... Jalan Legong. Bicara Legong. Wani-wani Legong kan gitu. Orang... Kalau kita nggak kuat... Udah aja jadi. Kan gitu. Contohnya. Tapi... Liku makin liu wani kan. Banyak-banyak. Arjo aja banyak. Arjo kan dari dulu kan. Ya kan... Kenapa generasi Baris nggak ada. Kan harusnya itu ya. Padahal pengaruhnya juga... Bagus banget Pak. Untuk wanita. Ketika Baris dikatakan dasar kan. Harusnya ada kan. Iya betul. Anggap ini ke... Perkembangannya kan Truno Jayo. Kalau nggak kuat Baris. Nggak kuat Legong. Nggak bagus Truno Jayo. Nggak bisa ya. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Tekak. Tekak gitu. Kaki. Banyak bukan. Banyak bukan. Hanya Truno Jayo. Bahkan banyak tadi keras juga ya. Padi Sumirah. Masuk. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita memang harus sadar kembali ya. Bahwa memang. Jangan takut gitu ya. Betul-betul. Memang dari dasar itu yang kita pelajari itu. Ya bukan semena-mena hanya sebatas dasar kan jadinya. Oh ya gitu. Harus diseriusi. Diseriusi. Diseriuskan. Detail. Betul. Dan itu menjadi fondasi dasar ya. Besar. Untuk selanjutnya. Dengan efek yang sangat besar kan gitu jadinya. Sangat. Sangat besar. Untuk cowok oke untuk ceweknya lagi. Apalagi juga kan. Kan tekak dan ini cewek. Aduh. Tapi ruang lingkup juga berpengaruh ya untuk itu ya. Betul. Pernah nggak dari metode pengajaran Nika sampai saat ini ada yang ingin belajar seperti itu? Mungkin. Kalau Legong. Kalau Legong. Kalau Legong Lanang udah. Udah. Kan kita memang kemakan Riki juga. Oh ya ya. Kita apa ya. Ingin memperkenalkan bahwa zaman dulu tuh orang laki-laki tuh nggak tabu menari Legong. Karena sejarahnya kalau kita lihat dari Sukawati kan awal-awal kan memang tadinya Legong. Tadinya cowok. Cowok. Setelah di belah batu baru dirubah dari seorang cewek. Karena permintaan Raja Giyanyar. Sebelumnya kan cowok yang lebih banyak. Kita sejarah memang ada. Kita kan nggak membuat. Jangan tabu. Ini ada sejarahnya. Ada tokoh-tokohnya Pak Rini. Dan bagus-bagus. Banyak tokoh-tokoh yang jadi adil. Jadi gambuh. Jadi pimpinan banget. Seorang laki. Membawakan dari bergaya perempuan. Itu dengan baik. Tapi tetap gaya lakinya. Kelihatan maskulinnya masih kelihatan. Betul. Tapi APG. Tidak aneh kelihatan gitu ya. Pangus lah. Pangus. Pangus kelihatan. Congdong. Anggap lah. Congdong. Congdong. Nah, cewek kan cantik lah gitu. Cerang Pak Rini mungkin lebih jejak. Lebih gitu. Terkasih. Tergi anak gitu. Lebih gitu. Nari. Tapi kalau cowok ada yang bisa nari gitu kan bagus banget. Ada apa ya. Nuansa lain lah. Iya. Betul. Semua bisa masuk dalam tubuhnya gitu. Tapi motivasi selain itu. Selain memang bahwa sejarah Nekah sudah ada. Selain Nekah tapi yang ingin suarakan dari legong. Dari tentang tabu tadi lah ya sih. Yang dikatakan. Kalau ingin ke. Sebenarnya kan. Apa ya. Kalau kita tidak dari sekarang. Mencoba ya. Kalau tidak ada berani. Tidak berani kritik atau tidak apa. Siapa lagi. Akan hilang. Akan hilang. Betul. Kalau sudah hilang. Baru kita menggali. Lebih susah. Lebih susah. Lebih bagus. Ya kita di. Ya biasalah. Ada positif negatif. Wajar lah. Dicoba aja. Nanti siapa tahu. Hasilnya mengeluarkan. Tari legong laki yang bagus. Tari. Tari baris cewek yang bagus. Tidak menutup kemungkinan. Bisa. Menjadi referensi. Nanti next ke depan. Dan memang. Ceritanya sudah ada. Sudah ada. Kita cuma meneruskan. Meneruskan. Dan. Dan. Nanti regenerasi kita bisa mempelajari. Dari sini. Paling tidak terinspirasi lah. Tidak harus sama kan. Itu menarik. Ketimbang sudah hilang. Baru menggali. Lebih susah. Itu benar. Sudah hilang. Baru menggali. Mama bilang apa. Terkait dengan juga adanya. Seperti sekarang nih. Ya tuh. Kemudian perkembangan zaman. Kan cepat saja nih. Ya. Nah. Di sini sangat kuat. Sekali mempertahankan. Perbedaannya. Keberagaman. Atau apa namanya. Berbagai gaya yang ada. Kuat sekali mempertahankan. Jadi dengan khususnya. Tari baris. Dengan banyak. Ada. Versi kan. Tapi. Dengan situasi seperti sekarang ini. Kan mulai ada keseragaman. Menurut aku bagaimana. Tentang keberagaman. Dan ketidakberagaman. Untuk mempertahankan style masing-masing. Menurut. Nah. Tiang kan. Sebenarnya. Ada originitas. Nak melihat. Lu kenyang mulai ini. Ikut dunia seni. Tadi kan udah bilang. Dari kecil. Tapi Tiang. Kuliahnya kan di arsitek. Kuliahnya kan. Kuliahnya kan. Kuliahnya kan. Kuliahnya kan. Kuliahnya kan. Kuliahnya kan. Nah. Tetapi. Justru. Wawasan itulah. Makin banyak ilmu. Kalau kita. Menekuni. Semua bermanfaat. Termasuk yang tadi. Bagaimana kita. Kedepannya untuk. Mengembangkan. Meneruskan. Apa yang menjadi ciri khas di sini. Mana kita. Harus punya. Apanya. Wawasan yang cukup kuat. Satu. Nah. Dua. Kita. Dikiri. Perlihatkan. Ada punya gaya. Kita carikan guru. Gaya baru. Seperlihatan. Gaya baru. Seperlihatan. Kan kita. Kalian belajar sebenarnya. Nah. 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 Udah lah. Gitu. Abis itu. Pelegongan. Legong. Legong pelihatan. Kalo haji. Di kebetaran. Agung Menji Mandraka. Kita justru. Disuruh. Selain. Legong pelihatan. Pelajar. Loleh. Legong-legong yang lain. Kalian datanglah. Ibu renang. Ngajarin. Legong kuntul. Legong jobok. Dengan gaya گ renangnya. Nah. Datanglah. Sangayumuklan. Ngajarin. Legong pelayon. Ngajarin. Legong kuntil. Dengan gayanya. Nah. Ika. Yang berduhu juga. Walaupun enggak sempat nanti dipelajar tapi udah ada anunya yang mana kita harus ambil. Nika ternyata gaya pelihatan, gaya pejen, gaya berendam, gaya berdulu semuanya beda. Tidak ada yang sama. Walaupun legong. Nah itu sebagai masukan aja. Alangkah bagusnya semua itu masih hidup. Dipertahankan setengah-setengah. Dan dikembangkan. Dan dikembangkan. Mungkin kita Riki kan mempelajari. Nanti keluarlah gaya pelihatannya gitu loh. Tetapi usahakanlah gaya berdulunya masuk. Maunya gaya pejennya masuk, gaya berumbangnya masuk. Yolah menjadi keras pelihatannya. Jangan legong gaya pejennya dirubah menjadi gaya yang sudah ada di pelotong. Kita petik dulu ilmu. Yang mana kira-kira bisa dikembangkan. Atau harus tetap ini. Yang merupakan ciri khas. Nah Riki mencoba. Kita nyereksek. Riki nyereksek. Nah Riki kan ngesel Riki. Jangan ngesel Riki. Jangan ngesel Riki. Kita biarin. Tapi kan secara garapan kita bisa memberi variasi baru kan Gintan. Bukan ketika kita menginginkan legong pelihatan Gintan. Garaplah beberapa barisan untuk nyangra piyodaan. Misalkan begini di pura desa. Yang langsung ke tempat siring. Karena Riki tidak ada. Kita boleh baris penet. Baris tomat. Terus ke sebatu. Dapat baris versi. Baris magre. Baris sebatu. Nah mungkin nanti ya. Mungkin dengan orang sebatu. Mungkin beda sedikit lah. Itu contohnya. Tapi usahakanlah. Baris tomat siring itu bagaimana. Baris sebatu itu. Kita tahu. Kita karena berguru langsung. Mendatangkan gurunya. Mendatangkan tukang terabuhnya. Artinya spesialisasinya dah. Itu yang perlu kita jaga. Kita nyintip. Kita berguru. Gimana sih agama seperti ini. Mungkin mapal. Kedemuin Pak Mahal Pak Jibat. Mungkin ada yang akan agak gitu. Nah gitu. Nah gitu. Wah gitu aduh lain. Kan. Ika menarik sekali. Menarik. Iya. Oh mapalnya gini. Oh gini. Kira-kira. Oh kayaknya kan. Baris jadu. Baris. Iya iya iya. Banyak klasik. Banyak klasik. Gak bisa. Harus kita ikuti. Itu. Walaupun Mbak bisa masalah. Jangan. Jangan. Jangan diubah. Jangan diubah. Jangan diubah. Itu sangat. Mungkin Niki yang. Jadi pembelajaran luar biasa. Sekali berguna. Tentang keberagaman. Jadi tentang stel-stel yang ada. Jangan diubah. Sekarang nanti. Pesan. Terkait dengan. Generasi muda ya Niki. Karena situasi sudah seperti ini. Rutinitas sudah terbatas. Ya rutinitas terbatas. Apa mungkin yang bisa kita. Bahas. Dari pesan itu. Eh. Terima kasih. Gensu semua. Obrolannya yang sangat. Apa ya. Tas, 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 tas. Enak banget. Enak banget. Di masa COVID-19 kan. Kita biasanya sendiri. Ya. Nah dapat ngobrol ini. Apa ya. Membawa. Nuan sayang. Energi yang positif. Mengingat masa dulu. Masa yang sekarang. Masa yang akan datang. Nah untuk adik-adik. Ya itu tadi. Kita sudah ngobrol. Untuk anak muda. Terutama. Untuk yang pengamat seni. Pencinta seni. Kalau bisa. Kita sangat mengharapkan. Tekunilah. Apa yang menjadi warisan. Terutama. Yang ada di sekitar kita. Nah itu dulu. Hormatinlah yang ada di sekitar kita. Karena apapun yang digarap oleh leluhur kita. Yang ada di sekitar kita. Adalah suatu. Apa ya. Bentuk seni yang sangat mulia. Yang sangat luhur. Yang harus. Diwarisi. Dipertahankan. Dilestarikan. Walaupun. Kita sebagai anak muda. Sudah bisa menari. Zaman kekinian. Bapak. Kita bukan bilang. Tidak baik. Tetapi. Hormati yang sudah ada. Gali yang sudah ada. Baru kita kembangkan. Apa yang mungkin bisa dikembangkan. Dari hada yang sudah ada. Daripada. Yang merupakan cikal bakal itu hilang. Kita bisa berkreasi. Tetapi. Tanpa dasar. Ternyata. Cikal bakal. Alangkah apa ya. Kurang. Dalamnya. Karya kita nantinya. Betul. 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 Menarik sekali. Jadi Nika. Yang tadi Nika. Dari pada. Sudah hilang. Baru menggali. Dari pada sudah hilang. Baru menggali. Sudah. Sudah. Sama. Luar biasa sekali. Mantap. Tentu hari ini luar biasa. Rolanya. Santai. Tapi. Asik ya. Benar-benar semua terjawab. Jadi. Dengan situasi yang ada. Oke teman-teman, jadi hari ini kita berhadapan dengan salah satu penggiat senia luar biasa, penekun, tokoh, poris pelihatan, daerah yang sangat dikenal juga dalam keseniannya, misi keseniannya ya Bligo Nga. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami yang bisa kami bahas juga dengan sudah ada pesan yang sangat bermakna. Dan semua sudah menginspirasi, atas waktunya, atas tenaganya dan segala-galanya. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman yang mau berkunjung, silakan. Dengan senangat, sangat terbuka. Apalagi yang mau belajar, silakan. Apalagi yang mau belajar, karena kesempatan bagus sekali. Oke teman-teman, mari kita akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. 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 Terima kasih.